Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, SMP Negeri 25 Kota Jambi mulai mempersiapkan pasukan pengibar bendera. Seleksi hingga pelatihan terus dilakukan untuk meraih hasil terbaik. SMP Negeri 25 Kota Jambi tengah mempersiapkan pas kibra dengan melakukan pelatihan rutin 3 kali dalam 1 minggu. Anggota pas kibra SMP Negeri 25 Kota Jambi ini telah melalui serangkaian seleksi dan tes. Sebanyak 27 siswa yang berhasil bergabung dalam pas kibra SMP 25 tahun 2018 untuk pelatihnya sendiri pihak sekolah melibatkan pembina osis dan pelatih pada ekstra kurikuler pramuka. Anggota tidak hanya dilatih baris berbaris, tetapi juga dituntut mampu berkreasi membuat formasi-formasi di peloton. Selain itu, pada latihan juga diterapkan nilai kedisiplinan dan ketertiban. Kalau menurut saya sih, saya memilih untuk anak itu selalu latihan itu tepat waktu, terus konsekuensi. Kalau memang jika fisiknya memang sudah tidak sanggup, saya selalu mengajarkan anak itu untuk mengundurkan diri dari sekarang. Karena saya takut nanti pas pengibaran bendera mereka sudah tumbang ataupun sudah sakit. Kepala SMP Negeri 25 Kota Jambi, Yulia Betri mengatakan, untuk siswa yang bergabung pada pas kibra ini nantinya akan diberikan penghargaan berbentuk piagam setelah mensukseskan upacara. Untuk setiap latihan, siswa diberikan keringanan untuk tidak mengikuti jam belajar. Siswa nyari bebankan tugas dan materi tambahan untuk dibawa ke rumah. Kita mulai dari persiapan untuk tanggal 17 Agustus 1940-2018. Kami dari pihak sekolah melalui pembina pramuka itu sudah menyeleksi anak-anak yang untuk ikut pas krib. Dari hasil seleksi itu terpilihlah anak-anak yang sedang latihan sekarang. Nah, untuk latihannya itu dilakukan tiga kali seminggu. Nah, itu dilatih oleh pembina pramuka, oleh guru, ada juga dari anak-anak yang alumi. Itarizki, JAK TV melaporkan.